Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali rekan-rekan praktisi IC di ruang IC Pada kesempatan ini saya semakin rame nih teman-temannya Ada teman-teman senior disini Disini ada Pak Sunari dan ada Pak Purwadi disana Oke jadi pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang Ini benar-benar orang praktisi IC yang ada di lapangan Jadi suka dukanya seperti apa kita akan tanya-tanya kepada beliau Yuk kita langsung pertama kenalan dulu lah sama beliau Dengan yang Bapak Ganteng Bajibiru nih boleh dong kenalan Ya nama saya Sunari ya dari HSG Departemen Oke kalau Pak Purwadi Sama saya Purwadi dari Departemen IC juga Oke jadi mereka ini orang-orang IC ya Jadi praktisi-praktisi lapangan yang langsung ada di lapangan Jadi kita enak ngobrol sama mereka Oke baiklah Pak Sunari udah berapa lama nih jadi orang safety Jadi orang safety sekitar 9 tahun ya Kenapa sih mereka memilih menjadi orang IC Kita tanya Pertama Pak Sunari nih Pak Sunari Kenapa Pak Sunari akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang HSE Di awal ya sebelum masuk ke HSE di kontra PT lain ya Berkenaan dengan keselamatan itu memang kurang ya Kurang dipatuhi dan lain sebagainya Dan makanya saya tertarik untuk kerja ya di HSE Supaya keselamatan ya dalam bidang keselamatan itu bisa terjamin ya Bisa terlaksana dengan baik melakukan pekerjaan dengan aman selamat Jadi momo dari pekerjaan yang sebelumnya pindah ke HSE itu karena motivasi ya Motivasi untuk bekerja dengan selamat dan menularkan kepada orang lain bagaimana bekerja dengan selamat itu Betul Wah mulia sekali guys mulia sekali Kelihatan orangnya Kalau Pak Pur Kenapa nih memilih menjadi seorang safety atau HSE Oke terima kasih Pak Haman Kalau dari saya sih sebenarnya itu adanya minat ke HSE itu adanya kejadian-kejadian mungkin di tempat kita Kejadian-kejadian di tempat kita tinggal lah Salah satunya mungkin kecelakaan berkendara Oke Kecelakaan di tempat kerja Jadi itulah motivasi saya untuk bisa masuk ke HSE Kenapa? Karena kita akan memberikan mengingatkan apa yang akan kita lakukan agar tidak terjadi Mungkin salah satunya misalnya di masyarakat umum lah Contohnya aja misalnya di jalan raya Coba kita lihat tuh anak-anak, ibu-ibu, emak-emak Mana pernah kita lihat pakai helm Apa yang terjadi? Kejadian, kepala terbentur Terus kedua, kedua di lapang kerja, di dunia lingkungan kerja itu apa yang kita temukan? Bekerja mungkin dia kita ingatkan untuk memakai APD Oke Itu sendiri kita kadang hanya untuk mengingatkan Mereka pun karena juga tidak mau menerima Itulah saya, akhirnya itu pengalaman dengan teman-teman kerja Akhirnya, saya ingat untuk masuk HSE Gimana untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan kepada mereka agar tidak terjadi penyakit Terus ada lagi pak, ada lagi gimana kalau kita itu bekerja dengan semangat Pulang pulang pergi dalam bekerja harus selamat Terus satu juga lagi, satu pikirkan keluarga kita di rumah Pikirkan keluarga di rumah? Ya itu salah satu kunci kita Semperan apa pekerjaan, sering apa, sering pekerjaan Terima dulu dengan ikhlas, kita kerjakan Jangan lupa berdoa, minta pencintu Biar semua bekerja dapat Masya Allah Ini lihat rekan-rekan Dari tujuan awal Pak Purwadi sama Pak Sunari ini benar luar-luar biasa ya Memang inilah dedikasi orang HSE itu seperti ini Diawali dengan pengalaman mereka Dan ingin menularkan ilmu-ilmunya Sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk Bukan berguna bagi diri mereka sendiri ya Tadi seperti mereka bilang Biar mereka gabung HSE dan bisa saling mengingatkan orang-orang Sehingga pekerjaan bisa jadi selamat dan aman Oke, selanjutnya Pak Sunari Pernah punya pengalaman gak ya Ataupun kendala-kendala hambatan di lapangan Selama menjadi seorang HSE Misalkan lagi melakukan pengawasan Itu seperti apa Oke, setelah kita lihat rekan-rekan Latar belakang mereka Mengapa menjadi seorang HSE itu Waduh, sangat-sangat mulia Itulah orang HSE Dari awal niat Niatnya sangat baik lah Semua sih sebenarnya pekerjaan Kalau dimulai dengan niat baik Insya Allah akan memberikan hal yang baik Niat yang baik rekan-rekan Ingin bagaimana Mereka ini berkontribusi Berkontribusi untuk menjaga keselamatan Bukan hanya diri mereka sendiri ya Tapi Teman-teman kerja Dan sebagainya Liat seperti yang rekan-rekan bilang tadi Apa yang memotivasi mereka itu Salah satu Keluarga Jadi Mereka pengen rekan-rekan bukan hanya diri sendiri Pergi dengan selamat Pulang dengan selamat Dan jangan lupa berdoa Mari kita tanya-tanya lagi ya Bapak-bapak ganteng ini Pak Sungari Pak Sungari Selama Menjadi Orang HSE Punya pengalaman apa Yang mungkin cukup menarik bisa diceritakan Kalau pengalaman lapangan ya Pada saat kita melakukan pengawasan di lapangan ya Memang banyak dari kontrak ya Pada saat melakukan pekerjaan Kadang APD nya tidak digunakan dengan sempur dengan baik ya Izin nya mungkin tidak di validasi Makanya itu Pada saat kita melakukan pengawasan dilakukan Mengingatkan ya Keseluruh pekerja Untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan Karena ya aturan di perusahaan itu adalah untuk kepentingan Mereka ya Supaya pada saat melakukan pekerjaan itu tadi bisa aman tadi Bisa telaksana dengan aman Karena aturan jadikanlah sebagai Sebagai panduan keselamatan Jangan sampai kita melakukan pekerjaan tadi Tidak aman Jadi kalau kita kerja ya Berangkat selamat Pulang juga harus selamat Jadi kendala tadi ya Terkait misalkan di lapangan pekerja yang tidak menggunakan APD secara benar Itu juga sering ditemukannya Kemudian ada perilaku-perilaku yang gak aman gak dalam bekerja Pernah ditemukannya Selama ini sering ya Sering Dengan adanya kita saling ingatin ya Setiap rutin melakukan pekerjaan ya Ingatin terus Maka kesadaran mereka untuk mematuhi keselamatan itu Kesadaran itu ada Cara mengingatin versi Pak Sunari ini gimana ya Boleh kita tahu ya Karena kan ada orang versi masing-masing ingatkan Bagaimana pekerjaan yang salah dan sebagainya Tapi kalau kita lihat Pak Sunari gimana nih Cara mengingatkan teman-teman di lapangan itu seperti apa Setelah melakukan pekerjaan ya Kita ingatin kumpul Toolbox ya Kita ingatin ini kekurangannya untuk dilakukan Kelengkapan ya ABD dilengkapi Diperbaiki Dan Hal-hal yang tidak sesuai Untuk diperbaiki terus ya Diingatin Jangan sampai pada saat melakukan pekerjaan di hari berikutnya Hal-hal tersebut diulang kembali Masya Allah Kita tanyain Di ujung situ juga Gimana Pak Bur Peran untuk Pengalaman selama di lapangan Oke Selama ini kalau kita di lapangan Kita di orang HIC Dimana orang HIC itu ada dua Kalau kita mengingatkan kepada pekerja itu Ada yang menerima dan tidak menerima Oke Yang sudah menerima itu sudah aware dengan ketiganya Kalau yang tidak aware dia akan Mengingatkan kita bahwa kita ini Akan menyutup pekerjaan kita Tapi Dengan satu tujuan Kita harus tetap menyampaikan Apa yang kita sampaikan Demi keselamatan mereka Walaupun Ibaratnya itu Ibaratnya itu Walaupun Sampaikan walaupun satu ayat Kalau Pak Ustadz ngomong gitu ini Jadi Kita itu walaupun kita Mereka tidak menerima Terus kita disampaikan Jangan sampai kita tidak menyampaikan Untuk keselamatan diri mereka Terus yang untuk di lapangan itu banyak Kita temukan Karena di dalam kita Pertama Apabila mereka melakukan pekerjaan Mungkin dalam posisi mereka bekerja Dalam kelihatan Hidnya Begitu Begitu tinggi risiko dia Kita harus menutup dia Tapi Kalau memang dia masih dalam kondisi Ya kita bisa Kan itu ada pengawas Ada semua Kita temuin dulu Untuk Memberikan apa Masuk-masukan agar tidak terjadi Kecelatan itu Untuk Bagi saya Bagi yang itu di lapangan Terus cara kita menyampaikan juga Terus cara kita menyampaikan juga Kan kita di setiap Setiap Perusahaan lah Ada Cara menyampaikan kan BBS Sentikat Itu salah satu Untuk menyampaikan kepada mereka Karena Setiap Setiap orang bekerja di lapangan itu Kalau kita datang Untuk menukur mereka Kebatangan tidak menerima Jadi kita harus Panggil Kita kumpul lagi Untuk kita bicarakan Kan Jangan sampai kita datang Akan menjadi bumerang bagi kita Iya Jadi kita kumpulnya Kita jelaskan Biar mereka tahu sih Apa sih tujuan kita kumpul disini Apa bahaya dari Zikudari pekerjaan Bapak itu Jadi Mereka itu intinya Akhirnya Kalau mereka menerima Alhamdulillah Kalian bisa Zero Waduh Masya Allah Ini Pendekatan-pendekatan Yang perlu Kita contoh ya Bapak Adanya intervensi secara baik Kemudian tadi ada Sisi ketegasan juga Kalau memang salah Ya salah Harus dibenerin Jadi Rekan-rekan Inilah Salah satu kendala ya Ataupun pengalaman-pengalaman Kita Sebagai orang Aisyah di lapangan ini Berhadapan dengan hal-hal yang mungkin Tadi dibilang Ada yang bisa menerima Ada yang enggak Nah Untuk itulah Butuhnya Cara kita Melakukan pendekatan terhadap mereka Melakukan penjelasan dan sebagainya Nah Awalnya juga Bagaimana cara kita merubah mereka sih Safety culture Mereka harus Semakin meningkat Tadi kan Rekan-rekan Seperti yang tahu Safety culture Kita bagaimana Mendoktrin mereka Terhadap keselamatan Terus-terus Tiap hari Istilahnya Batu pun yang keras Walaupun ditetesin Pakai air setelah terus-menerus Akan lulu Akan lulu ya Akan bolong Jadi Itu ya Rekan-rekan Nah Jadi Menurut Bapak Pak Sunari Sebagai seorang HIC ini Ada kebanggaan Merasa bangga ya Merasa bangga Jelasannya Sangat besar sekali ya Mengingatkan orang Supaya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar Mengingatkan selamat tadi ya Dan Dan Aduh lagi Pak Sunari lagi gugup Pak Jadi dia terharu Terharu Kita lihat Matanya berkaca-kaca ya Sambil menjelaskan Kalau dalam istilah agama ya Itu tadi ya sebagai ustad lah Menyampaikan ya Hal-hal yang bermanfaat lah Bermanfaat Dan itu masalah keselamatan ya Itu kan bisa Tidak hanya di Perusahaan Atau di perusahaan Ya tapi juga Bisa kita lakukan Kita terapkan dalam Lingkungan keluarga kita ya Karena ilmunya itu sangat luas sekali ya Tidak hanya dalam Bidang safety saja Kalau di Kerja di safety Di lingkungan juga ada Di OHIH juga ada Jadi Mencakupannya itu sangat luas Jadi Manfaatnya sangat Banyak sekali Jadi Bangga Itu satu kalimat Dari Pak Sunari Coba kita lihat Tanya Pak Sunari Kira-kira Pak Sunari Pak Purwadi Gimana Pak Purwadi Sebagai seorang HSE menurut Pak Purwadi Nah Alhamdulillah Itu mungkin Sudah Bagian dari saya Untuk menjadi seorang HSE Saya bangga Jadi separuh hidupnya udah Darahnya HSE bangga ya Ya Oleh karena kita sudah sebagian harus memiarkan mereka Kita memikirkan kepentingan keluarga mereka Dan memikirkan diri sendiri Terus itu juga Pak Terus bagi saya itu Saya juga Walaupun merasa orang HSE Kita harus punya logo juga Bagi saya pribadi itu Mungkin PIP Pak PIP Apa itu Pak PIP itu pertama yang kita dulu P itu yang pertama patuhi Kita tuh orang HSE harus patuh dulu Jangan sampai ke belak luar Kita tidak patuh Oh jadi Kita nyontoin dulu Iya patuh Kita harus patuh dulu Patuh terhadap peraturan Patuh terhadap atasan Betul 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 Intervensi Pak Intervensi Intervensi Jadi kita jangan sampai tidak mengintervensi orang Kalau orang itu dalam keadaan tidak aman Kategor Kalau aman kita intervensi gak Pak Kita dari kita juga bisa Harus Pak Jadi intervensi itu ada yang aman Tidak aman itu semuanya harus di intervensi Terus yang ketiga itu P Peduli Patuhi Intervensi Peduli Peduli versi Pak Purni gimana Peduli Dalam arti kata ini Kita harus peduli bagi kita sendiri Mungkin dibagi dengan teman Misalnya ada Apanya ada Ada Kecelakaan Atau kebocoran Atau ada sampah yang berantar Kita harus peduli Kita peduli Oh misalnya ada sampah tengah jalan Apa salahnya kita ambil Gak boleh cuek Pak Gak boleh cuek Seperti lagunya Rizky Pebian Cuek Ini peduli Ini Peduli Pak Iya Betul Kadang-kadang ada juga Kita ketemu itu yang orang tidak peduli Pak Mungkin dalam perjalanan ini Ada misalnya Dari mes Mungkin dari mes Mungkin dia mikir bukan Lingkungan rumah dia Dan sebagainya Jadi dia gak peduli ya Dengan kebersihan dan sebagainya Mungkin salah satu ini Ini Ada sampah Dengan jalan Di belakang Ada orang di belakang Dia lewat Ada sampah Ada orang di belakang Mungkin dianggarnya orang belakang itu yang tinggi ambilnya Apalagi Ya 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 Betul Mungkin yang terakhir itu bagi saya Sebagai orang tim HIZ Termasuk saya juga Termasuk di tim Dangkar Pak Jadi kita Paling tidak ada Nya Memberikan reski kepada perusahaan Atau Nya Memberikan Pemadaman api api Apalagi terdiri kepada Pak Jadi kita Saya punya motivasi PIP itu Paturi Intervensi Peduli Dan memberikan Reski Atau memberikan penyelamatan kepada Yang membutuhkan Pak Mungkin dari saya Terima kasih Waduh Saya merinding rekan-rekan ya Dari kalimat mereka Dan melihat Satu kalimat Terkait HIZ HIZ itu apa? Satu kalimat saja Keselamatan Keselamatan Masya Allah Pak Purwadi HIZ itu apa? Keselamatan Keselamatan Sama Jadi bicara HIZ Bicara keselamatan Oke Rekan-rekan Semoga Konten ini Video ini Bisa memberikan inspirasi ya Bagi kita semua Memberikan inspirasi Jadi HIZ itu bukan hanya dunia Kerja saja Tapi sehari-hari di kehidupan Kita di rumah Kita di pekerjaan Sama Kalau kita sudah punya sense Ataupun darah HIZ Kita sudah mengalir sudah Mau di rumah Mau di tempat kerja Sama Standarnya sama Kita bicara Bicara tentang keselamatan Kita harus satu server Istilah Anak zaman sekarang Satu server Oke Jangan lupa Kawan-kawan Like Comment Share dan Subscribe Ya Apa namanya Channel kita ini Mudah-mudahan Bisa memberikan menempat Kepada rekan-rekan lain Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam keselamatan Salam keselamatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam keselamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh